Ya, hai kembali lagi di Satrukna Studio Kali ini aku akan memberikan referensi desain rumah dengan ukuran 5x6 meter Yang memiliki tampilan minimalis modern, tentu saja sangat cocok diterapkan di lingkuan rumah kalian Desain ini cukup banyak di request di kolom komentar Jadi buat kalian yang ingin dibuatkan desain rumah secara gratis bisa langsung tulis di kolom komentar Yuk langsung saja ke gambaran dena rumahnya Pada dena lantai 1 terdapat garasi mobil Dan di sampingnya ada halaman depan sebagai vegetasi rumah dan ada teras Masuk melalui teras terdapat ruang tamu dengan ukuran panjang 5,5 meter dan lebarnya 3 meter Dan terdapat ruang makan juga Dan di samping ruang tamu ada kamar tidur yang pertama dengan ukuran panjang 2,5 meter dan lebarnya juga 2,5 meter Dan di depan kamar tidur yang pertama terdapat area dapur dengan ukuran panjang 2,5 meter dan lebarnya 2 meter Yang terakhir terdapat kamar mandi dengan ukuran panjang 1,8 dan lebarnya 1,5 meter Ya sekian untuk dena lantai 1 selanjutnya kita akan membahas dena dari lantai 2 Naik melalui tangga ke dena lantai 2 Pertama-tama terdapat ruang keluarga dengan ukuran panjang 2,5 meter dan lebarnya juga 2,5 meter Dan di samping ruang keluarga terdapat kamar tidur anak dengan ukuran panjang 3,6 meter dan lebarnya 2,5 meter Yang terakhir terdapat kamar tidur utama dengan ukuran panjang 3,5 meter dan lebarnya 3 meter Dan juga ada balkon Setelah kalian melihat dan mendengarkan penjelasan tentang referensi dena rumah tadi Selanjutnya aku akan memberikan video simulasi tentang rumah tersebut Ya ini dia tampilan eksterior dari rumahnya Di bagian depan terdapat pagar rumah yang hanya di finishing warna putih dengan tali air horizontal Agar memberi kesan minimalis untuk pagar Lalu masuk melalui pagar rumah terdapat garasi Pada dinding di garasi ditempel dengan batu alam palimanan Dan terdapat jendela tinggi dengan 3 bukaan sebagai pencahan alami untuk kamar Lalu di samping garasi ada teras Pada teras dindingnya menggunakan susunan roaster Agar memungkinkan sirkulasi masuk melalui roaster dan juga memberi sedikit pencahan alami Dan terdapat pintu dua daun sebagai akses masuk ke dalam rumah Lanjut ke lantai 2 Di lantai 2 pada atas teras terdapat balkon Dengan reling kayu yang pada dinding balkonnya ditempel dengan batu palimanan juga Dengan pintu kaca dan jendela yang sama dengan lantai 1 Setelah itu di samping balkon ada dinding Yang diberi fasad susunan kayu dan juga ukiran setel bali Dan di bawahnya terdapat tanaman rambat sebagai pemberi kesan hijau pada rumah Yang memberi suasana nyaman Yang terakhir untuk atap menggunakan atap dak model plana Dan di bawahnya terdapat balkonnya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati